Jadi lo bisa liat, sebenernya tadi tuh satu tahun tuh hasilnya udah bagus banget, tapi setelah satu tahun setengah, dia ngerasa rambutnya tuh makin tipis-tipis dan tipis gitu. Nah, ini tuh relate banget juga sama pengalaman gue, guys. Oke, guys. Kembali lagi sama gue, Mesa. So, kali ini gue akan ngebahas video, guys. Yang mungkin sifatnya tuh himbawan atau bukti lah ya. Bahwa sebenernya transplantasi rambut itu juga bisa menipis. Nah, jadi itu ini sebuah video di Youtube yang menceritakan tentang seseorang. Nah, ini orangnya cerita langsung lah. Dia tuh udah transplantasi rambut setelah 4 tahun. Dia memutuskan buat potong botak karena dia ngerasa rambutnya tuh udah menipis, guys. Jadi gue langsung aja bahas video ini. Jadi dia mencukur rambutnya botak setelah 4 tahun nih. Setelah 4 tahun transplantasi rambut. So, langsung aja. Nah, ini tuh, bro, ini tuh transplantasi rambut. Lo bisa lihat, dia tuh transplantasi rambut kurang lebih di daerah atas. Terus depan juga ini, bagian depan. Terus juga ada di bagian kiri. Di bagian temple ya, apa namanya ya. Sebenernya bagian kiri ini cukup beresiko sih. Beresikonya adalah hasilnya nanti tetap bagus atau enggak sih. Takutnya hasilnya kurang natural lah. Nah, lihat transplantasi rambut. Terus hasilnya gimana nih? Ini hasilnya. Hasilnya bagus banget, guys. Gue akui hasilnya tuh bagus banget. Keren. Maksudnya, dia yang dari botak di foto kiri. Terus jadi rambutnya udah tebel. Di bagian kanan. Hairline-nya juga gue bisa dibilang bagus lah. Yang kiri ini cukup, bisa dibilang cukup natural lah. Dari sisi foto masih cukup natural. Dan ini, gue akui hasilnya bagus banget. Ini tuh satu tahun setelah transplant ya. Satu tahun setelah transplant, hasilnya tuh super, super bagus. Terus juga dia bercerita nih, lo bisa lihat di... Terus, tapi setelah itu dia enggak tahu kenapa yang terjadi setelah satu tahun, setengah. Setelah satu tahun setengah. Nah, rambutnya ngerasa semakin tipis dan tipis. Dan seperti ini gitu. Jadi, lo bisa lihat. Sebenernya tadi tuh satu tahun tuh hasilnya udah bagus banget. Tapi setelah satu tahun setengah. Dia ngerasa rambutnya tuh makin tipis, 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 dan tipis gitu. Nah, ini tuh relate banget juga sama pengalaman gue. Nah, gue akui emang hasil transplant tuh bagus-bagusnya tuh di satu tahun pertama. Di satu tahun pertama, di satu tahun pertama itu hasilnya tuh paling bagus lah. Lo bisa lihat juga sih di video gue lama gitu. Yang around yang 10 bulan, satu tahun. Itu hasilnya tuh bener-bener bagus banget, tebel banget rambut gue. Ya, pokoknya setebel, setebel itulah. Lebih tebel dari sekarang gitu. Makanya kebanyakan lo lihat di rumah sakit lah ya. Itu dia tuh selalu nunjukin kondisi setelah satu tahun gitu. Karena emang hasil transplant itu bagus-bagusnya di satu tahun itu guys. Nanti itu setelah satu tahun setengah, setelah dua tahun gitu. Emang ambat sedikit-sedikit tuh mulai menipis gitu guys. Mulai menipis. Nah, lo bisa lihat kan di sini kan di video dia kan. Ini tuh rambut dia yang udah mulai menipis-menipis gitu. Tuh. Dan lo bisa lihat sendiri, yang menipis tuh bukan cuma di area non-transplant. Jadi gue bisa bilang ini sebenernya dia yang menipis rambut transplant dan rambut non-transplantnya juga. Lihat nih, nipisnya kan di sini nih. Kan tadi ya transplant juga di daerah sini nih. Gue yakin di daerah sini juga. Dan dia ini kan depannya juga mulai menipis-menipis juga gitu. Jadi, sama hal yang pernah gue bilang di video ya guys. Yang di video gue 4,5 tahun. Emang rambut transplant dan non-transplant itu juga bisa menipis. Mungkin kecepatan menipisnya lah ya. Karena resistensinya dia rambut transplant itu lebih kuat. Mungkin dia cenderung lebih lambat menipis. Tapi tetap bisa menipis gitu. Nah, ini juga penting nih. Satu hal yang perlu lo tau lah ya ketika lo transplantasi rambut. Yaitu bekasnya. Bekasnya. Karena ini gini. Misalnya lo transplantasi rambut ya guys. Ini kan orang ini transplantasi rambut pake FUE. Jadi tuh prosesnya adalah rambut-rambut di belakang kepala lo ini diambil. Terus dipindahkan ke area-area yang emang lo botak lah. Yang tipis lah gitu. Misalnya contoh orang ini. Belakang diambil dipindahin ke bagian atas dan bagian depan gitu kan. Nah, ketika rambut-rambut ini diambil dan bagian belakang ini diambil. Otomatis kan itu diambil sampe akar ya guys. Jadi bener-bener diambil gitu. Jadi mungkin akan ada apa ya. Celah-celah gitu loh ya guys. Apa ya? Basanya kayak ada. Jadi rambut belakang itu lebih jarang-jarang gitu lah. Karena tadi di proses pengambilannya tadi. Ini lo bisa liat lah di video ini. Bagian belakang itu kan mulai keambil kan. Lo juga bisa liat lah video gue di video-video awal gue. Gue juga sama di bagian belakang gue ini ada bekas-bekas pengambilan gitu lah. Cuman kalau lo rumah sakit lo bagus. Kecenderungan bekasnya ini mungkin lebih samarlah. Jadi kalau pengambilannya bagus kan mungkin dia lebih merata. Jadi lebih bagus lah gitu. Cuman ada juga orang yang pengambilannya itu mungkin kurang bagus. Jadi kayak kelihatan banget lah. Kelihatan banget tuh kayak bekasnya tuh bener-bener kurang samarlah gitu. Tapi gak mungkin 100% samarlah ya guys. Sebagus-bagusnya rumah sakit. Gak mungkin bekas ini tuh 100% samarlah. Pasti ada kalau dilihatin banget-banget tuh baru mungkin kelihatan gitu loh. Nah itu mungkin yang harus lo pertimbangin juga ketika lo memutuskan transplant ya. Karena emang ketika lo transplant mungkin lo akan ada sedikit bekas-bekas pengambilan gitu ya guys. Bahkan gue sendiri pun sering juga mengalami ketika gue ke tukang cukur gitu ya. Dan tukang cukurnya tuh mungkin karena tukang cukurnya kan bener-bener dari dekat banget ya guys. Jadi mungkin sedikit komen lah. Ini rambut belakangnya kenapa lebih tipis gitu malahan gitu. Karena kan rambut belakang gue jadi diambil gitu. Dan juga Gue juga cukup apa ya Menghindari untuk potong sangat-sangat pendek gitu. Gue menghindari untuk potong di bawah setengah senti gitu ya. Jadi paling nggak satu senti lah kayak sekarang nih. Jadi supaya rambut bekas-bekas tadi tuh nggak begitu kelihatan. Soalnya kalau lo potong pendek banget nih. Lo potong kayak bro ini nih. Lo potong bener-bener pendek. Kemungkinan bekas-bekasnya tuh juga agak kelihatan gitu. Kalau lo mau lihat bekas-bekas gue, donor area gue, itu gue juga ada dah video gue yang lama. Mungkin yang waktu gue masih botak ya lebih jelas. Itu juga ada sih guys. Kurang lebih, tapi lebih samar lah sih. Mungkin nggak separah bro ini juga ya. Bisa jadi karena bro ini juga pengambilannya cukup banyak. Menurut gue ada. Nah sebenarnya tuh Ini tuh bisa diakali juga sih guys. Maksudnya bekas-bekas ini bisa ditutup pakai SMP kalau lo tau. Jadi semacam ditato gitu lah. Ditato rambut. Ya jadi kurang lebih, kurang lebih kayak gitu lah guys. Maksudnya gue mau ngasih tau bahwa sebenarnya rambut transplant juga bisa Menipis gitu guys. Bahkan bro ini juga mengalami gitu. Dia tuh udah transplantasi rambut. Terus setelah satu tahun. Hasilnya tuh bagus-bagus aja. Hasilnya bagus-bagus aja. Bagus banget bahkan gue liat juga. Tapi setelah satu tahun setengah, Rambutnya tuh lambatlah makin menipis, makin menipis, makin menipis. Sehingga di titik dia mungkin, jadi dia udah mutusin gue, mending yaudah dia cukur botak. Gue tuh bukan kontra transplantasi rambut, tapi gue tuh kontra dengan transplantasi rambut tanpa perawatan gitu. Jadi gue harap setelah transplantasi rambut, lo tetap harus perawatan gitu. Apalagi sekarang gue liat emang udah mulai banyak orang yang transplantasi ya. Karena emang sekarang kan gak kayak dulu lah, misalnya covid, bikin lo susah untuk keluar negeri segala macem. Sekarang kan udah banyak lah orang yang memutusin gue transplant, bahkan ada yang transplant di Indo juga gitu. Pokoknya di sosmed-sosmed udah banyak lah yang tentang transplantasi rambut ini. Jadi gue harap ketika lo transplantasi rambut, ya lo wajib banget buat perawatan. Terus, perawatannya apa? Itu lo bisa cek juga di video-video gue yang lain sih. Soalnya gue yakin lo masih banyak orang yang berpikir kalau transplantasi rambut itu sesuatu yang permanen. Yang yaudahlah lo transplantasi rambut, terus hasil lo bakalan bagus-bagus aja selamanya, seterusnya. Tapi itu enggak sih guys, bagaimanapun rambut transplant lo, lama-kelamaan juga bisa menipis. Jadi penting banget buat lo, supaya enggak menyesal nanti ketika jangka panjang gitu. Mungkin lo udah senang nih, oh hasil lo udah bagus, setahunnya udah bagus, lo udah happy lah. Oh rambut gue bagus nih, setahun setelah transplant. Cuman kan lo enggak tahu tuh beberapa tahun ke depan apakah rambut lo bakalan tetap sama seperti itu atau enggak gitu. Oke, jadi gitu aja dari gue. Semoga apa yang gue selain ini bisa ngasih manfaat. Salam dan rambut. Cheers.